Intro Ketua Makam Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Muhammad Sarifuddin didampingi Wakil Ketua dan Rombongan bersama Pengadilan Tinggi Bandung menyalurkan bantuan kepada warga, pengadilan negeri dan pengadilan agama Cianjur yang terdampak akibat gempa 5,6 Magnitudo. Penyaluran bantuan ini berupa uang tunai, paket sembako, obat-obatan, serta perlengkapan lainnya. Bantuan dari Makam Agung RI senilai lebih dari 500 juta rupiah tersebut langsung diserahkan kepada pegawai pengadilan negeri dan pengadilan agama Cianjur. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para korban yang terdampak karena rumah mereka rusak, baik itu rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Selain itu penyaluran bantuan ini juga datang dari keluarga besar pengadilan tinggi Bandung dan warga pengadilan negeri sewilayah Jawa Barat dengan total 200 juta rupiah lebih bagi para korban yang terdampak gempa. Ketua Makam Agung langsung menyalurkan bantuan ini untuk para korban baik warga pengadilan negeri Cianjur dan pengadilan agama Cianjur yang terdampak serta masyarakat lainnya. Bantuan juga diberikan melalui pos keutama bencana gempa untuk disalurkan kepada mereka yang terdampak gempa. Dua, tiga, dua, 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 dua. Itu sejumlah 182 juta, yang juga sekarang sudah dikandikan. Andanya kejadian musibah gempa bumi yang terjadi di wilayah Cianyur, kami seluruh warga pengadilan tinggi Bandung, yang itu terdiri dari 24 satker, 23 pengadilan negeri, dan satu satker pengadilan tinggi berempati, melakukan upaya untuk membantu musibah ini dengan cara mengumpulkan donasi. Alhamdulillah, dalam waktu satu minggu, telah terkumpul uang konten sejumlah 162 juta. Kemudian juga telah terkumpul adanya biskuit, susu, yang kurang lebih senilai 30 juta. Jadi total hampir 200 juta. Paket bantuan diserahkan kepada para korban, berupa makanan siap saji, susu, minyak goreng, pakaian, perlengkapan bayi, serta kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban para korban. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.